Informasi lain, usai diperiksa Bareskrim Polri, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana tegaskan akan terus kooperatif kepada pihak kepolisian. Sementara Kabar Eskrim Komjen Budi Waseso menyatakan, kasus alat catu daya atau UPS akan terus berkembang dengan ditemukannya bukti baru. Setelah kurang lebih 11 jam diperiksa terkait kasus pengadaan alat catu daya atau UPS, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana akhirnya keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri. Terkait pemeriksaan dirinya, Lulung menegaskan tetap akan hadir jika dimintai lagi keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Terus besok saya akan lebih konsen kepada waktu-waktu saya. Bila mana diperlukan, saya akan tetap hadir dalam dimintai keterangan. Dan yang paling penting saya mendukung pihak kepolisian untuk mengungkap masalah ini. Politisi fraksi P3 ini diperiksa sebagai saksi untuk kedua kalinya terkait kasus UPS. Sebelumnya, Senin sore Kabarreskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Basuki Cahyapurnama terkait pemeriksaan saksi kasus korupsi alat catu daya. Komjen Pol Budi Waseso menyatakan kasus UPS akan terus berkembang dengan ditemukan bukti baru. Masalah UPS ini berkembang juga kita temukan dari hasil audit kita, dari penyitaan barang bukti-bukti yang kita ambil itu kira-kira banyak hal yang nanti berkaitan dengan masalah korupsi di DKI. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Abraham Lunggana kali pertama dilakukan pada Kamis lalu. Dilanjutkan dengan penggeledahan ruangan Lulung, Sekretariat Komisi E dan ruangan Fahmi Zulfikar, serta penyitaan sejumlah barang. Agnes Amelia, Agung Setiawan melaporkan untuk NET.